Oke, kita lanjutkan. Kalau jenis-jenis badan usaha sebelumnya yang kalian pelajari itu semuanya adalah badan usaha non-badan hukum. Nah, PT ini perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum pertama yang kalian pelajari. Pertama, berarti nanti ada badan usaha berbadan hukum kedua, ketiga yang akan kalian pelajari. Jadi, ini adalah badan usaha berbadan hukum pertama. Oke, coba sekarang saya minta dulu dari kalian apa sih yang kalian ketahui sejauh ini terkait dengan PT, perseroan terbatas. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Ibu. Yang lain yang belum sama, yang belum? Mbak Morinda juga enggak apa-apa, nanti yang lain ya, yang belum ya. Silahkan. Badan usaha yang berbadan hukum dengan modal itu dari penjualan saham, Ibu. Modalnya dari penjualan saham. Oke, yang lain silahkan. Saya, Ibu, ingin menambahkan sedikit yang dikatakan Morinda. Tadi Morinda mengatakan kalau misalnya PT itu persekutuan, yang merupakan persekutuan modal yang dari saham dan didirikan berdasarkan janji, Ibu. Dan ditetapkan oleh undang-undang juga, Ibu, persekutuan ratanya. Ya, yang lain silahkan. Saya izin menambahkan, Ibu. Karena modalnya tersebut dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikannya sendiri bisa dilakukan tanpa perlu membuarkan perusahaan tersebut, Ibu. Oke, yang lain? Saya, Ibu. Orang keempat ini ya. Organ perseroan itu ada rapat umum pelian saham, direksi, sama Dewan Komisaris. Oke. Yang kelima, orang kelima? Yang belum ngomong, yang belum ngomong? Saya, Ibu. Ya. Pengurusan PT dilakukan oleh direksi yang dipilih berdasarkan RUPS, Ibu. Oke. Yang lain? Saya, Ibu. Kalau perseroan terbatas, perseroannya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, Ibu. Oke. Terima kasih responnya ya. Kalau kalian menjadi pelaku usaha, kan tadi kalian di awal, kan kalian kan tadi di awal itu sudah milih ya, waktu saya minta milih perseorangan apa persekutuan, ada beberapa yang menyampaikan pendapatnya. Dari pengetahuan awal yang kalian ketahui, terkait gambaran awal dulu ya, terkait dengan PT ini. Yang kalian miliki sekarang lah pokoknya. Kalian milih perusahaan perseorangan, persekutuan, atau PT. Mbak Deviani. PT, Ibu. Kenapa? Mungkin tadi yang seperti yang teman-teman bilang, kayak sudah ada job desknya sendiri, terus modalnya lebih banyak. Oke. Mbak Mailia. Ya, Mailia. Mohon maaf, Ibu. Boleh di... Kalau Mbak Mailia mau buat usaha, milih jenis badan usahanya itu yang mana? Kalau dari saya itu PT, Ibu. Kenapa? Karena... Ya, seperti yang disantakan Deviani juga. Ada pembagiannya sendiri-sendiri. Ada pembagian. Pembagian jubis sendiri-sendiri. Mas Paulin? Gimana Mas Paulin? Itu, Ibu. Kenapa? Kenapa? Ya, apanya, Ibu. Labahnya mungkin lebih besar, Ibu. Dari... Orientasi untuk dapat labahnya bisa lebih besar, gitu ya. Ya, Ibu. Mbak Pramesti. Kalau saya PT, Ibu. Karena kan itu modanya dari saham. Jadi, kita mungkin dapat modanya lebih besar, dan keuntungannya mungkin lebih besar, dan tanggung jawabnya mungkin di... Apa namanya? Di tanggung secara bersama-sama, tidak sendirian. Jadi, kalau rugi, ya... Tidak terlalu merugikan diri sendiri. Oke. Beberapa dari teman kalian tadi memilih PT, ya? Coba, kalau ada yang tidak memilih PT, ada nggak? Kira-kira nggak mau, ah, milih PT nggak ada, ya? Berarti di sini ada 25 orang, kalau mau buat usaha, milih PT semua, begitu? Tidak, Bu. Saya lebih firma. Oke. Kenapa, Mbak? Karena firma itu kan, untuk sekarang ya, Bu, ya, luang lingkupnya itu kan masih kecil daripada PT yang harus menyangkutkan banyak orang dan pihak, dan selain itu, urusan firma kan belum menjadi badan hukum juga, belum tentu berbadan hukum, dan pengaturannya itu lebih mudah, dan sesuai untuk ke atas namanya juga bisa unik, Bu. Oke. Yap. Yang lain? Saya, Ibu, kemungkinan saya akan memilih matchup untuk sekarang, Ibu. Perbedaannya, kalau dari Marta tadi, bilangnya karena belum berbadan hukum juga, saya juga seperti itu, Bu. Tapi, balik lagi, kalau di matchup kan, Ibu, jika ada permasalahan atau konflik, itu membawa nama sendiri, jadi tidak membawa-bawa nama nanti nama dari kelompok tersebut, Ibu. Jadi, kalau misalnya ada masalah sendiri. Persekutuannya. Ya, persekutuan, maksud saya, Ibu. Persekutuan itu. Jadi, tidak membawa persekutuan tersebut, dan menyelesaikannya itu dengan dirinya sendiri, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke, yang lain ada nggak? Masih ada nggak? Saya, Ibu. Ya, silakan suara laki-laki dulu, baru kemudian suara yang perempuan. Kalau saya masih ingin persoarangan, Bu. Karena, balik lagi, ini didirikannya lebih mudah dibandingkan jenis badan usaha yang lain. Jadi, terus abis itu, kalau urusan pertanggung jawaban, tidak melibatkan orang lain, Bu. Jadi, melibatkan diri sendiri, si pelaku usahanya. Oke. Silakan. Yang suara perempuan, tadi kayaknya ada. Iya, Bu. Iya. Jadi, Bu, untuk alasan saya, memenuhi badan usaha PT itu, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, itu sangat tepat. Dan saya ingin menambahkan, untuk PT sendiri, karena dibangun dengan model dari saham, jadi untuk mengembangkan usaha, untuk menjadikan perusahaan diri besar, itu sangat-sangat mudah, dan sangat terjangkau. Oke. Terima kasih responnya ya. Ini ada 24 orang nih, saya habis nge-remove satu, karena OPM ya. Sama aja. Yang perlu kan kalian, jadi, kalau mau kehadiran penuh, ya sesuai aturan, tidak juga, tidak apa-apa. Secara internasional, PT ini, kan kalau kita itu PT ya, PT Maju Mundur. Kalau di internasional, kalian tahu enggak, nama PT ini itu namanya apa? OpenMIC yang tahu? Kau stand for company, Bu? Enggak, enggak. Maksud saya, di negara lain, di internasional, itu, nama PT-nya itu apa ya? Ya. LTD, LLC. Jadi, ada PTXXX, kalau di belakangnya ada LTD-nya. XXX, ada LLC-nya. Oke, nanti kalian cari tahu ya. Kita paling pertama, kalau membahas sesuatu, karena kita orang hukum, ya kita cek dulu, dasar hukumnya. Dasar hukum dari PT adalah, Undang-Undang 40-2007, dan Undang-Undang 11, berapa? 11? Luh, tadi habis. 20. 2020. 2020. Ini tentang PT, ini tentang cipta kerja. minimal dua ini, yang kalian harus unduh, baca. Kalau saya tidak keliru, saya juga sudah bertanya ya, di forum diskusi, khusus terkait dengan klausul PT, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa sih yang diganti, terkait dengan, adanya Undang-Undang PT, terkait dengan pengaturan PT. yang unsur pertama, kalau kita bahas terkait dengan PT, tadi saya sudah sebutkan adalah, badan hukum. Akibat hukum, konsekuensi yang paling pertama, kalau kita berbicara terkait dengan, badan hukum, itu adalah pada pemisahan harta kekayaan. Kalau yang badan hukum, dipisah atau tidak dipisah? Yang non-badan hukum, yang sudah kalian pelajari, dipisah atau tidak dipisah? Tidak dipisah. Tidak dipisah. Nah, jadi yang badan hukum ini, dipisah. Tadi ingat di tabel-tabel saya, setelah pemisahan harta, itu kan ada tanggung jawab. Yang kalau sendirian, berarti sendirian, yang persekutuan, ada yang atas nama sekutuan, ada atas nama persekutuan. Atas nama sendiri dan atas nama persekutuan. Kalau pada PT, kalau saya tidak keliru ya, sambil buka UU 40, itu pada pasal 2, itu ada yang dinamakan pertanggung jawaban, sambil buka UU 40, 2007, pertanggung jawaban terbatas, ini unsur penting pertama yang harus kalian kenali dulu. Jadi limited liability, pertanggung jawaban terbatas. Karena adanya ketentuan terkait dengan pemisahan harta kekayaan, antara harta PT dan harta pemiliknya. Coba dibuka, ada yang sudah buka, supaya kalian bisa langsung tahu ya. Dibuka Undang-Undang 42, 2007. Siapa yang mau baca pasal terkait dengan pertanggung jawaban terbatas? Di Elena sudah saya up juga Undang-Undang 40, 2007. Yuk. Ketemu, nggak ketemu? Gimana? Ketemu atau Dek? Halo? 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 Belum ketemu ya, Bu? Di pasal berapa? Duh, nggak ketemu. Pasal 7. Pasal 7 ya, Bu? Pasal 7, ya. Perserahan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri perserahan wajib mengambil bagian saham pada saat perserahan didirikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan. Perserahan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengasaan badan hukum perserahan. Pemegang saham perserahan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perserahan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perserahan melebihi saham yang dimiliki. Jadi ini yang dinamakan limited liability, pertanggung jawaban terbatas. Ini tidak berlaku apabila ketentuan-ketentuan ini persyaratan badan hukumnya belum atau tidak terpenuhi. Kemudian pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung dengan intikat buruk memanfaatkan. Ini dibaca. Jadi pasal 3. Limited liability itu sumbernya pasal 3. Itu yang pertama. Jadi adanya pemisahan kekuat, pemisahan herta. Limited liability. Nah selanjutnya nih, kalau kita mempelajari PT sekarang, kalian harus sandingkan dengan Undang-Undang 40-2007 dan Undang-Undang 11-2020. Silakan dibuka. Kedua Undang-Undang ini di layar. Sekali lagi saya tidak bahas slide per slide kalau kalian baca slide dan tidak paham, ditanyakan kalau pas kita kepenuhi. Saya tidak bahas definisi, lalu kemudian unsur, organ tadi, nanti dibaca sendiri. Bedakan direksi dengan komisaris itu apa. Sekarang saya ingin kalian buka di layar laptop kedua Undang-Undang ini. Sudah belum? Saya ingin kalian cari tahu ya ketentuan terkait dengan modal. Undang-Undang 42-2007 ini mengatur tentang modal. Pengaturannya gimana sih? Saya itu. dalam pasal 32 ayat 1 UUPT yaitu bahwasannya batas minimal modal dasar paling sedikit adalah 50 juta. Batas minimal modal dasar modal dasar itu 50 juta. namun di sini juga diatur minimal modal disetor. Minimal modal disetor berapa? Yang lain? 25 persen dari 50 juta 12,5 juta. Semuanya membaca ya dicek ada ketentuan terkait dengan modal ini. Pada 11 2020 ketentuan terkait dengan batasan minimal modal disetor maupun modal dasar ini tidak ada. Kalau kalian ingat ketika kita membahas terkait dengan pendaftaran perusahaan disitu saya juga membahas prinsip konsideran tujuan awal dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 2020 nah itu coba diingat-ingat lagi. Kenapa? kok 11 2020 itu tidak mengatur terkait dengan modal? Ya untuk mewujudkan tujuannya menciptakan ekosistem investasi yang cepat mudah berkelanjutan dan yang lain-lain yang ada di tujuannya. Jadi ini nih yang harus kalian kenali bu berarti kalau kita sekarang buat PT itu tidak harus store modal tidak harus melampirkan bukti store modal kekas PT iya tidak ada tadi ketika saya tanya di rombel lain kenapa kamu tidak memilih PT karena ada modali tertentu karena PT kan sulit ribet nanti izinnya biayanya besar dari sini kalian bisa ketahui kalau itu sudah tidak berlaku menariknya lagi coba kalian cek ya di undang-undang 40 2007 terkait ketentuan pendiri coba dibaca dulu di pasal-pasal awal saya karena di pasal-pasal awal itu yang ketentuan perseroan adalah itu coba dibaca semuanya semuanya membaca itu dulu dari undang-undang 40 2007 kalau sudah salah satu silahkan dibaca ada ketentuan terkait dengan pendirinya tidak saya coba terdapat di pasal 7 tentang pendirinya itu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia jelas ya di 40 2007 pengaturannya tegas dan jelas ada angka dua di situ sendirian bisa enggak buat PT kalau dari ketentuan ini bisa atau enggak enggak bisa kan undang-undangnya udah bilang dua orang atau lebih kalau sendirian tidak bisa berarti berarti kalau sendirian tidak bisa ada ketentuan terkait dengan minimal pendiri yang diatur pada undang-undang 40 2007 ketentuan ini juga tidak ada dihapus pada undang-undang 2020 jadi perseroan itu bisa didirikan oleh perseorangan disebut dengan perseroan perseorangan catat dan cari tahu ini ini ada dasar hukumnya PP peraturan pemerintahnya dicari tahu kalau untuk sore ini sampai di sini dulu tentang perseroan perseorangan jadi yang pertama terkait dengan modal dan yang mendirikan selanjutnya kalau perbedaan saya cukupkan dulu sampai di dua itu hal penting ketika kalian mempelajari terkait dengan PT tentu saja ada pada organ apakah organnya masih sama bu tiga masih direktur komisaris dan RUPS saya sudah tidak bahas perbedaan ini anak TK sudah tahu saya ingin diskusi dengan kalian bahas pelajari terkait dengan RUPS ini kalau PT tidak menyelenggarakan RUPS sama sekali dalam satu tahun apa akibat hukum bagi PT menggunakan RUPS yang tahun lalu menggunakan RUPS yang tahun lalu oke makasih mas Rafi ya responnya nanti dibaca dulu undang-undang PT nya oke nah kalian ya at least tanggal 8 ya hari minggu tanggal 8 Mei dibaca undang-undang 40 2007 jadi walaupun berlaku dan sah undang-undang 11 2020 tentang cipta kerja tapi tidak mencabut undang-undang 42 2007 jadi kalau kita mempelajari terkait dengan PT kalian harus pegang itu dua undang-undang karena tidak semua ketentuan yang ada pada 42 2007 itu dicabut ya kalau yang dicabut berarti yang diberlakukan ya undang-undang 11 2020 oh berarti sekarang tidak ada modal minimal di store tidak ada ketentuan terkait modal dasar oh tidak ada ketentuan terkait dengan minimal pendiri nah nanti kalian temukan lagi apa perbedaannya itu sudah saya tanyakan ya di diskusi besok kalau kita ketemu saya tanyakan apalagi yang diubah yang dicabut terkait dengan undang-undang terkait dengan pengaturan PT pada undang-undang 11 2020 jadi ada dua nah saya juga mau tanyakan ini yang pertama silahkan di SS kalau PT tidak menyelenggarakan RUPS sama sekali dalam satu tahun batasan yang saya berikan jelas sama sekali itu berarti nol dalam waktu satu tahun apa akibat hukum bagi PT tersebut itu yang pertama lalu yang kedua kita kan pandemi RUPS itu kan organ penting RUPS secara daring apakah sah terkait dengan RUPS pertanyaan saya dua ini dulu saya ingin menyamakan persepsi saja kan tadi pada saat saya tanya ada beberapa terkait dengan PT ada beberapa yang menyampaikan bisa dapat saham dari yang lain lalu tentang saham dan sebagainya saya mau menyamakan perspektif kita terkait dengan kata saham kata saham itu pertama kali muncul pada undang-undang 40 2007 itu di pasal 1 ketentuan umum nah angka berapanya silahkan dicek terkait dengan pengertian perseroan terbatas ya coba kalian buka dibaca yang pasal 1 undang-undang 40 2007 perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah itu loh yang lain yang lain selain Rery ya silahkan mbak kata satu perseroan terbatas yang selain yang disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dirikan berdasarkan kejadian menghasilkan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi perseroan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanannya kata saham muncul di situ dalam kalimat terbagi dalam saham ya nah pengetahuan kalian kalau kita bicara terkait dengan saham itu adalah jual-beli saham yang ada di pasar modal pasar uang itu betul gak produk efek itu saham itu betul ya padahal jadi modal itu misalnya modalnya dikelumpuin ada 100 juta nah itu dari siapa nah pembagian ini itu disebut dengan saham bukan lalu lantas ke PT terbuka jadi PT ketika pertama kali berdiri itu tertutup dulu nah perlu waktu seminimalnya tiga tahun untuk menjadi terbuka ketika ketika menjadi terbuka baru orang di luar PT orang di luar PT itu bisa membeli saham ya kenapa ini saya sampaikan saya khawatirnya di pemahaman kalian PT itu langsung terbuka jadi kita bisa langsung beli saham nah itu enggak ya dan apakah setiap PT wajib terbuka itu juga tidak itu kembali pada pilihan PT itu banyak PT PT besar yang memilih untuk tetap tertutup namun juga ada yang menunggu wah ketentuan minimal tiga tahun ini kan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pasar modal jadi PT bisa menjadi terbuka dan listing di pasar modal itu harus mendapatkan approval dari Bursa Efek Indonesia dan OJK Otoritas Jasa Keuangan itu harus setuju baru bisa ke sini kenapa ini saya sampaikan karena ketika kalian baca saham saya khawatirnya nanti kalian langsung persepsi saham yang diperjual belikan di Bursa Efek itu padahal PT untuk mencapai ke PT terbuka itu ada prosesnya dan itu bukan kewajiban bagi PT menjadi terbuka itu kembali ke pilihan masing-masing seperti izin usaha tidak wajib tapi penting itu kan kembali ke pilihan jadi terbagi atas saham kenapa ada kata terbagi atas saham pada 42 2007 karena pendirinya minimal dua orang ada banyak orang yang mendirikan jadi jadi harus diidentifikasi dulu misalnya ada empat oh kamu itu peranmu seberapa besar ibarat lingkaran ada empat siapa yang dapat separoh siapa yang dapat sekian siapa yang dapat sekian empat orang itu kan harus diidentifikasi karena di 40 2007 itu minimal dua orang atau lebih nah ketentuan ini itu sudah tidak berlaku pada undang-undang 11 2022 itu itu ini saya mau menyamakan persepsi supaya ketika kalian belajar membaca undang-undang 40 pengertian perseruan terbatas itu tidak tersesat gitu ya jadi pengertian perseruan terbatas yang itu itu sudah tidak berlaku jadi tidak wajib ada kata terbagi dalam saham karena ketika dia perseruan perseorangan kan ya cuma sendirian tapi ketika PT tersebut jadi di undang-undang sebelah 2020 kamu mau sendirian kamu mau berdua belas berseberapapun ya terserah boleh-boleh aja kalau pendiri dari PT itu lebih dari dua ya tentu itu saja ada pembagian dalam saham terbagi dalam sahamnya jadi saham itu modal yang dibagi-bagi dalam saham sebutannya pembagian itu sebutannya bagiannya tidak harus menjadi terbuka dulu namun pembagian saham ini tentunya dari para pendirinya ya pendirinya ini tertutup oh misalnya kita dirikan lima orang ya terbagi dalam lima saham orang perbedaan secara sederhana dengan yang terbuka 220 lebih penduduk Indonesia ini bisa menjadi pemilik saham dari sebuah PT oh artinya dibagi dengan 220 orang 220 juta orang yang beli kamu punya berapa persen dari seluruh bagian itu 100% gitu tuh ya sampai disini adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan saya ingin bertanya ya silahkan baik itu tadi sudah dijelaskan bahwa WNPS merupakan salah satu unsur penting dari perusahaan dari PT yang ingin saya tanyakan untuk badan usaha yang membentuk PT sendiri apakah RUPS itu sama dengan RAT atau tidak RAT itu terapet akhir tahunan dengan RUPS kamu bisa dapatkan jawabannya ketika membaca Undang-Undang 40 2007 dengan RUPS kalau jawabannya tidak benarnya saya tidak mau membahas RUPS dulu supaya kalian bisa menemukan jawaban dari pertanyaan saya yang tadi kalau tidak melakukan RUPS dalam satu tahun apa akibat hubungnya kalian pasti akan belajar cari tahu tentang RUPS untuk RUPS saya skip dulu adakah pertanyaan lain supaya kalian baca jadi saya spill dulu yang ingin boleh bertanya silahkan atau didiskusi saya nanya soal yang tadi ada tidak kondisi yang memungkinkan sebuah perusahaan atau PT tersebut menjadi PT yang terbuka ibu iya ada jadi ketika kita membahas soal PT terbuka itu kitab sucinya dasar hukumnya jadi tambah lagi kalau PT kan kalian tadi 40 2007 11 2020 kalau mau melihat terkait dengan PT terbuka itu ditambahkan undang-undang pasar modal tahun 95 saya lupa nomor berapa jadi undang-undang pasar modal disitu diatur ketentuan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT ketika ingin berubah menjadi PT tertutup ke PT terbuka kalau selain undang-undang pasar modal juga ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia terkait aturan IPO itu jadi nama keranya itu kan IPO initial public offering atau secara sederhana orang biasanya memanggilnya dengan menyebutnya dengan go public itu sama aja go public initial public offering IPO itu sama gitu oke ya kalau lebih dalam terkait dengan terbuka itu di materi pasar modal itu hanya pengantar aja untuk kalian yang lain ada masih ada yang mau didiskusikan sampai disini dulu terkait dengan PT jika tidak pembahasan sore ini terkait dengan PT saya cukupkan ketika kita ketemu tanggal 9 saya akan lanjut ke pengembangan PT jadi PT itu bisa berkembang dengan melakukan merger konsolidasi dan akuisisi nah itu akan saya bahas pada tanggal 9 insyaallah jadi kalian sebelum tanggal 9 itu silahkan dibaca slide saya terkait dengan PT dan undang-undang 40 2007 pertanyaan RUPS itu dijawab pertanyaan tentang persekutuan tadi juga dijawab jadi nanti ketika kita langsung bahas kepengembangan nanti nyambut terima kasih banyak atas perhatiannya semangat terus untuk belajar karena kalau perubahan itu selalu datang dari diri sendiri tidak ada siapapun di dunia ini kecuali Tuhan tentu saja yang dapat merubah masa depan kalian kecuali kalian sendiri jadi semangat terus untuk belajar mengembangkan diri sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat nanti merayakan ibadah dari raya Dulfitri bagi yang merayakan kita bertemu secara daring full daring insyaallah pada tanggal 9 dan saya pengen ketemu kalian luring tanggal 16 minggu depannya lagi oke jadi saya tunggu di kampus di kelas tanggal 16 Mei yang tanggal 9 itu daring tanggal 16 Mei loh kok disini tanggal 16 Mei itu tanggal merah ya yaudah nanti kalau tanggal merah daring karena materinya masih banyak nanti ketemunya berarti tanggal 23 nanti lihat aja tanggal merah pandai oke jadi seperti itu konsep kuliahnya minggu depan kita tidak ada kuliah selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi terima kasih terima kasih